lu tau gak sih bang kalau mau maghrib kan biasanya ada intro tuh nah disaat itu dia mau nyalain lampu, lampu atas dia ngeliat hal yang sama bang yang gue liat di balkon itu disitu dia teriak, astagfirullahaladzim bu, lari bang gak tau kenapa mata gue tuh lari kesitu bang iseng gitu set, ini bang, ini baru pertama kali gue liat dan gue baru tau lu tau bang, ini ada cewek pake baju putih, rambutnya acak-acakan bajunya gak terlalu bersih, ada bercak-bercak gitu, dia gini-gini bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel kisah tengah malam bareng gue Fiko Fugara, seperti biasa malam kali ini gue udah kedatangan anak sumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau tinggal di rumah tantenya nih yaudah sebelah gue ada-ada bang Yuda nih, selamat malam bang Yuda selamat malam gimana nabah nih bang Yuda alhamdulillah bang ini jadi lu mau ceritain tentang pengalaman lu waktu tinggal di rumah tante lu ya bang betul, nah itu tepatnya tahun berapa sih bang disana? kalau gak salah itu tahun 2018 nih 2018? 2018 berapa lama disana? gue disitu cuma 2 bulan 2 bulan? 2 bulan kurang lah karena gak kuat karena gak kuat apa nih gangguannya sering nongol gitu, sering nampakin gitu penampak-penampakan? iya ibu sep, dan lu disana itu rumah tante lu ini ada berapa orang sih bro yang tinggal disitu? tante gue itu tinggal disitu itu sama anaknya 2 tante yang 1 kemudian ada om sama ada 1 asisten rumah tangga sama supir kalau supir itu biasanya emang tidurnya di pos dia merangkap buat jagain keamanan gitu oh dia bukan di pos di rumahnya ini tapi bukan ya? di pos di dalam rumahnya oh ada pos di rumahnya itu rumahnya bisa dikatakan rumah orang kaya banget lah bang gitu gede lah ya oke oke oke, berarti 2 lantai ini? 2 lantai oke 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 dan ini nih lu bilang kan tadi sering munculin penampakan lah itu yang ngeliat lu doang atau tante-tante lu juga? tante gue itu pernah liat om juga katanya pernah gitu tapi gue gak pernah dapet cerita dari om pernahnya dari tante sama si security supir ini nih supir ini juga dia karena udah veteran ya disitu udah lama kerja sama tante gue jadi dia tau tuh seluk-beluk di rumah itu udah lama deh iya sama mohon maaf asisten rumah tangga juga itu pernah ngalamin gitu kejadian horror berarti emang serem nih rumahnya nih serem bang karena nanti gue ceritain deh kenapa rumah itu menurut gue ya kenapa rumah itu serem pemicunya tuh apa gitu yaudah yaudah nyitakan dulu nih bang ceritanya nih nah bagi kalian penasaran dengan ceritanya bro udah simpak terus sampai habis jangan di skip-skip dan sebelum mulai nih gue mau ingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti bang Yuda disini bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini dan satu lagi buat kalian yang udah nonton nih tapi belum subscribe klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horror ke kalian yaudah gak usah lama-lama lagi kisah tengah malam dimulai nah jadi gimana tuh bang akhirnya bang jadi gue ceritain dulu ya kenapa gue tinggal disana pertama itu gue itu kerja di daerah bilangan Jakarta Selatan tepatnya itu di Radio Dalam karena sebelumnya gue PP dari Bekasi ke Radio Dalam itu kan lumayan jaraknya kan nah sampai pada tiba saatnya itu gue lagi kumpul keluarga nih bang ternyata si tante ini ya tau gitu oh kamu tinggal di kerja di Radio Dalam iya tan lah kenapa kamu gak tinggal disini aja gitu daripada pulang ke Bekasi itu kan jauh mendingan dari sini deket gitu kan ya akhirnya dengan segala pertimbangan gue memutuskan untuk tinggal disana gitu dengan segala izin dari orang tua gue tinggal disana tanpa gue tau ya bang kondisi rumahnya disitu gitu nah jadi sedikit gue kasih background tentang rumah tersebut jadi rumahnya itu posisinya gini bang rumahnya itu di kalau kalau ini jalanannya nih bang jalanan turunan terus nanti naik lagi rumah itu pas banget di tengah-tengah sini nih di bawah pas turunan iya jadi itu kan dataran rendah ya bang yang mana di daerah situ itu terkenal banget daerah banjir sering banget gue tuh dapet kiriman video dari tante gue itu kalau lagi hujan intensitas hujannya lagi gede itu dia sering was-was tuh bang sampai pernah waktu itu dia kebanjiran sampai hampir lantai dua parah bang banjirnya parah banget makanya mungkin ya menurut gue rumah itu tuh karena lembab pertama lembab yang kedua banyak ruangan kosong yang gak ditempatin jarang di jamah juga lah gitu terus yang ketiga pencahayaannya tuh kurang bang jadi tante gue tuh tipikal yang efisien dalam menggunakan listrik gitu kan jadi kalau misalkan ruangan-ruangan yang gak kepake gitu ya dimatiin sama dia menurut gue itu pemicunya gitu terus untuk denahnya nih bang gue jelasin sedikit denahnya itu jadi rumahnya itu di pinggir jalan raya banget bang jalanan utama jadi otomatis tuh ya itu bakalan rame lah gitu kan dilewatin banyak orang dalam rumah itu ada jalanan kayak mengarah ke carport ke garasi yang mana disitu tuh ada posat pump nah disebelah kirinya itu itu ada tumbuhan tumbuhan yang gak terlalu rapat yang menghubungkan lu tuh ke kolam renang nah terus di dalam rumah itu itu dua lantai bang jadi di dalam rumah itu di lantai pertama itu ada level ya cuman dua kali naik anak tangga lah itu tuh disitu tuh ada kamar utama kamar tante gua dan ada kamar dua anaknya disitu plus di ruang tengahnya ini itu ada sofa buat duduk-duduk sambil nonton gitu nah ketika lu turun pas banget di sebelah kiri lu ketika lu turun itu tuh meja makan dan dapur bersih jalan sedikit itu nanti ada tangga bang yang menghubungkan ke lantai dua di bawah tangga itu ada toilet nah disebelahnya toilet persis banget sebelahnya itu ruang tamu yang mungkin bisa dikatakan kalau itu tuh ruangan yang buat nerima tamu tapi kalau tamu-tamunya yang tamu-tamu asing gitu tamu-tamu yang gak terlalu dekat bukan keluarga gitu kan disitu bang nah di belakang itu ada ruangan kamar-kamar jadi kamarnya tuh kayak kosan gitu bang pintunya banyak nah itu tuh ruangan asisten rumah tangga sama supir gitu ada toilet juga disitu dan dapur kotor seperti itu kurang lebihnya gitu nah di depan ini jadi ruang makan depannya itu ada pintu kaca yang menghubungkan lu tuh ke kolam renang yang mana kolam renangnya itu terbengkalai banget bang pokoknya kalau lu lihat ya lu yakin banget dah ini pasti ada gitu ada sosok gitu lah karena emang bener-bener yang gak se-keurus itu ditambah lagi karena banjir itu jadi lumpur masuk kan lumpur masuk jadi ya orang udah males lah ngebersihinnya karena maintenance kan gue mahal ya bang nah jadi bener-bener yang udah kaku urus gitu nah di kolam renang itu seberangnya itu ada kamar mandi ah itu-itu bang itu paling parah menurut gue dari penampakan kamar mandinya aja lu pasti yakin gitu ah ini serem nih pasti gitu tapi ya saat itu pas gue memutuskan untuk nginep disitu gue gak berpikir apa-apa lah karena ya gue gak pernah ngalamin juga dan gue gak pernah mikir-mikir yang negatif gitu kan yaudah oke akhirnya gue sampai di mana hari itu gue memutuskan untuk mulai pindah ke situ dengan barang-barang bawaan yang udah gue bawa bang gue pindah nah disitu tuh gue disuruh tidur di lantai dua lantai dua ada dua kamar satu toilet dan di lantai dua itu juga ada ruangan ruangan nonton gitu lah ruangan tengah ada balkon juga bang gitu untuk gambaran lantai dua jadi kalau tangga itu naik terus naik lagi itu kan ya dua kali ya dua kali naik nah ketika lu naik lu akan ngelihat balkon di sebelah kanan lu adalah kamar yang gue tidurin lu belok kiri itu tuh ada kamar kamar tamu yang gak pernah dipakai bahkan bener-bener yang kosong kosong ya cuman ditaruhin barang-barang yang gak kepake gitu di gudang lah ya dibikin gudang gitu nah jadi ini kamar terus disininya ini kamar mandi yang mana gue gak pernah mandi disitu nah udah kan jadi di hari pertama gue tinggal itu gue memutuskan untuk tidur di atas di kamar yang sebelah tangga gue tidur disitu gue lagi-lagi gue gak pernah berpikir tentang hal-hal horor karena yang pertama gue juga takut jadi takutnya pikiran-pikiran itu menstimulus gue jadi akhirnya takut gitu kan yaudah gue disitu aja tidur di hari pertama itu kan gue capek ya bang maksudnya gue habis rapi-rapi barang terus akhirnya gue pindah kesitu gue harus rapiin lagi nah lumayan capek lah gitu walaupun itu hari libur pas gue tidur itu udah malam sekitar jam sebelasan kalau gak salah gue selalu tidur dengan pencahayaan yang minim karena biar bisa pulas gitu kan disaat gue tidur gue gak tau kenapa ya bang apakah ini sugesti gue apa karena emang badan gue capek atau lagi apa gara-gara gue capek jadi gak enak badan tapi disaat gue mencoba gue tidur jadi gue tidur miring bang nyamping menghadap ke pintu jadi di kamar itu pintu sebelahnya itu lemari gede ya disininya itu meja udah ruangannya gitu aja dan AC ya bang otomatis logikanya kalau AC dingin dong gitu walaupun kalau misalkan emang rusak ya panasnya cuman hawa-hawa panas seluruh badan tapi di malam itu pas gue mencoba gue tidur itu tuh di belakang badan gue panas banget bang gue gak tau ya waktu itu mikir ini kenapa ya apa gue sakit gitu kan apa gue gak enak badan gue coba kayak megang-megang badan gitu tapi gak masalah gitu gak ada gak ada panas tapi rasanya tuh di belakang gue belakang gue doang nih bang panas banget akhirnya yaudah gue mencoba buat zikir gitu kan nyebut-nyebut supaya terhindar dari yang gitu-gitulah ngetahu tiba-tiba ya gue kules aja sampe lah pagi udah ya seperti biasa gue mandi terus siap-siap kerja terus di malam berikutnya setelah gue pulang di kantor tuh bang itu gue pulang jam delapanan lah tapi kan biasa ya kalo misalkan sampe rumah itu gue berbersih dulu terus ganti baju baru gue rebahan gitu ya kan nah ya main hp gitu scroll-scroll social media pas banget udah ya udah sampe jam sekitar jam sebelasan lah di waktu yang sama dari malam sebelumnya di ruangan tengah lantai dua itu tuh berisik banget bang suara langkah suara langkah suara langkah lu pernah gak sih denger orang jalan tapi di lantai dua kan ada bunyi deng-deng nah itu suaranya gitu bang gue dengerin siapa tuh di luar gitu kan masa iya tante gue gitu kan masa iya tante gue ngapain naik-naik ke atas jarang nih kalau misalkan dia naik tuh biasanya siang atau pagi gitu naik bang tapi gue gak mau memastikan itu siapa terus ada apa di luar gue gak mau memastikan karena gue takut juga kan jadi gue yaudah gue stimulus pikiran gue aja supaya jangan berpikir kalau itu horror gitu gue dengerin terus tapi itu tuh gak gak ilang-ilang gitu suaranya sampai lagi-lagi gue yaudah gue nyebut-nyebut gitu terus dan akhirnya gue ketiduran sendiri saat gue bangun gue tuh masih berpikir bang tadi malam apaan ya ini masih ada gak ya ini kalau misalkan emang beneran makhluk nih kalau gue buka pintu masih ada gak ya gitu akhirnya gue beraniin diri gue buka emang gak ada apa-apa dan gue gak pernah nanya-nanya hal-hal yang berkaitan dengan horror gitu ke tante gue karena tante gue itu dia itu anaknya itu gak kos bang jadi rumah tuh bener-bener sepi ditambah lagi di saat gue tinggal itu itu tuh sebelum gue tinggal disitu gak lama itu suaminya meninggal suaminya udah gak ada jadi ya dia udah menjanda terus dia cuman tinggal sama ART dan supir karena anaknya dua-duanya ini ngekos kuliah jauh gitu kan akhirnya ya gue gak mau gak mau cerita gitu takutnya nanti jadi kepikiran buat dia gitu kan udah gue pendem aja sendiri berlalu hari itu terus gue gue lupa ya bang ini tuh hari berikutnya itu di di berapa hari kemudian gitu tapi ini lumayan nih bang lumayan bikin gue down lagi-lagi gue pulang kerja gue ngelakuin hal yang sama terus gue ya scroll-scroll sosial media di dalam kamar gue denger suara langkah itu lagi tapi ini lebih rame bang lu tau kan orang lagi acara misalkan orang lagi ada acara di rumah gerabak gerubuk gue denger itu rame banget gitu itu disitu gue udah mulai goyang tuh bang gue mulai wah keberes nih ini urusannya gimana nih panjang nih kalau misalkan apa namanya kalau gue bertahan disini terus tapi gue mikir lagi tante gue kasihan dia minta tolong sama gue bang tinggal disitu gue temenin karena emang bener-bener kesepian yaudah gue kuat-kuatin lagi bang udah gue cuman bisa zikir-zikir baca-baca sesuai dengan keimanan gue gitu kan itu hari itu berlalu tapi lagi-lagi gue sempet yang gak berani keluar bang karena gue mikirnya tadi malam waktu yang berapa hari yang lalu gue denger suara itu memang gak terlalu banyak orang tapi yang hari ini ini banyak banget gitu rame banget ini apa nih yaudah akhirnya gue memutuskan untuk yaudahlah bodoh amat lah gue keluar langsung turun bang karena kan kamarnya itu pintu belok kiri itu langsung tangga kan jadi gue langsung lari tuh bang dengan baju-baju yang udah gue siapin jadi gue langsung bawa nah lagi-lagi gue gak pernah mandi di atas gue selalu mandi di kamar mandi bawah tangga di malam berikutnya ini gue agak lupa juga entah 3 hari yang kemudian atau seminggu kemudian gitu itu gue tidur tuh di kamar itu nah gue itu tidur selalu matiin lampu tapi gue gak pernah matiin lampu ruang tengah di lantai 2 supaya ada cahaya dari ventilasi yang masuk karena gue gue gak terlalu suka terlalu gelap banget gitu tapi gak terlalu suka terang juga jadi yang penting ada cahaya masuk gitu kan gue tidur ya aman-aman aja itu gak ada suara tapi saat gue tidur udah agak pules nih bang gue mimpi bang mimpinya tuh gini gue mimpi gue lagi tidur di kamar itu gue lagi tidur di kamar itu terus tiba-tiba gue kebangun gue ngerasa ada makhluk yang lagi ngeliatin gue duduk jongkok di meja di pojok tapi itu kayak mimpi ya bang gue bilang itu mimpi tapi yang bikin gue takut adalah kondisinya sama bang kamarnya sama kondisinya sama pencahayaannya sama tata letaknya sama terus kegiatan yang lagi gue lakuin juga sama gue lagi tidur itu yang bikin gue takut gue ngeliat disitu tuh ada makhluk gede jongkok di meja berbulu matanya bulet bercahaya gitu bang itu gue sontak langsung bangun terus gue keringetan bang gue bener-bener yang deg-degan banget itu disitu gue mikir kayak ah ini gak beres nih ini kenapa nih ya apa jangan-jangan ini ada yang nunggu makanya kenapa badan gue panas akhirnya gue kait-kaitin tuh sama kejadian-kejadian yang sebelumnya karena gila bang mimpi dan kondisinya sama gitu mending deh kalau misalkan kamarnya beda deh iya kan gue jadi mikirnya gak terlalu takut gitu ini kondisinya sama jangan-jangan emang dia ngasih energi yang apa yang negatif gitu buat nunjukin bahwa gue ada disini lu ngapain disini gitu kan dengan lewat mimpi itu bang tapi pas gue bangun gak ada tapi kondisinya sama itu disitu gue keringetan gue baca-baca gue gak keluar ya bang gue cuman nutup muka pake bantal gitu gue takut banget gue cuman baca-baca sampai deg-degan banget itu bang disitu gue gue udah mikir kayak apa gue besok cabut aja ya gak beres nih kayak gini nih tapi ya gue balik lagi gue inget-inget soal tante gue ini gitu kasian banget gitu karena terpukul banget bang semenjak suaminya meninggal gitu dia bener-bener yang lumayan mental breakdown gitu udah akhirnya dengan kayak gitu gue ketiduran sendiri bang gak kerasa udah pagi gitu nah emang disaat itu tuh udah gak ada apa-apa lagi gitu tapi gue masih keringetan yang semalam itu gue langsung keluar bang udah gue siap-siap mandi ke kantor lagi gue tuh sampe pernah ditegur bang gara-gara gue tuh sering ngantuk gitu loh bang di kantor karena jam tidur gue kacak-acakan yang pertama yang kedua gak berkualitas tidur gue keganggu melulu gitu kan udah lagi-lagi gue belum cerita tuh ke tante gue terus kemudian di hari berikutnya ini kalau gak salah ya ini hari Jumat gue pulang kantor hari Jumat biasanya kan yaudah kita nongkrong dulu lah sama temen-temen gitu karena besok libur kan gue udah nongkrong balik lah gue jam 12 bang setengah 12 jam 12 gitu gue lupa itu rumah udah udah sepi lah cuman ketemu sama namanya Mangudin si supirnya nih supir pribadinya Mangudin udah Mang ya masuk ya gitu pas gue naik bang naik tangga jadi gue naikkan anak tangga yang di yang yang pertama kemudian yang kedua pas di yang kedua itu gue liat itu ada sosok yang gue gue mimpi tapi di balkon bang nah jadi di balkon itu ada sekat kaca ada frame kayunya gitu tapi ada hording lo tau gak sih bang hording yang warna putih transparan jadi kan dilapisin tuh biasanya nah kebetulan emang yang ditutup tuh cuman baru yang yang tembus ya yang tembus gue liat itu bang dia di atas balkon berdiri emang kebetulan itu lampu balkon itu kuning kuning remang-remang gitu ya gue cuman dari dari luar itu cuman liat anjir nih kayak yang kayak yang mimpiin gue anjir itu disitu gue akhirnya mutusin gue tidur di ruang tamu yang gue bilang buat nerima tamu yang gak terlalu akrab gue tidur disitu bang tanpa sepengetahuan tante gue jadi tante gue itu biasanya keluar kamar itu tuh jam-jam setelah sholat subuh biasanya dia nyiapin makanan atau bersih-bersih gitu-gitu jadi gue memastikan bahwa gue harus naik ke lantai dua sebelum tante gue keluar jadi gue kucing-kucingan tuh bang selama itu udah bener-bener yang wah ini kayaknya real nih yakin banget gue masalahnya selama gue udah dimimpiin yang kedua tiba-tiba dia nongel di depan itu walaupun emang dia gak ngapa-ngapain cuman diem doang tapi gimana sih bang lu ngeliat kayak begitu kaget lah ya kan udah gitu itu kali pertamanya di hidup gue lagi gue ngeliat yang kayak begitu itu gede banget bang terus berbulu gitu cuman diem doang udah gue memutuskan buat tidur di bawah nah paginya gue naik udah ya seperti biasa lah gak ada gak ada masalah gitu gak ada apa-apa oh iya sebelumnya sebelumnya itu sebelum gue kejadian itu tuh gue sempet berapa hari yang satu hari yang lalu tuh gue memutuskan buat tidur di ruangan tengah tuh bang karena yang gue dimimpin itu gue tidur di ruangan tengah gue tutup pintunya tapi lampunya ini gue nyalain gue bodo amat lah gue usahain aja tidur dengan lampu yang terang ini kan nah itu tuh emang gak ada apa-apaan gak ada yang bunyi-bunyi lari-larian itu asumsi ini tuh di yakinin pas asisten rumah tangga tante gue jadi asisten rumah tangga tante gue ini baru nih cerita ini bang karena yang lama itu cuti hamil pulang kampung ya kita sebut lah namanya Desi gitu nah si Desi ini emang dia itu disuruh sama tante gue buat nyalain-nyalain lampu di atas juga sama tutup hoarding dan segala macemnya gitu di hari itu itu gue gak ada bang gue di kantor gue diceritain sama si Mbak Desi ini katanya dia gini bang dia lagi naik itu tuh jam lu tau gak sih bang kalau mau maghrib kan biasanya ada intro tuh alamai gitu kan nah disaat itu dia nyalain lampu mau nyalain lampu lampu atas dia ngeliat hal yang sama bang yang gue liat di balkon itu disitu dia teriak astagfirullah bu lari bang lari ke lantai satu katanya saya gak tau lagi mas saya udah bener-bener yang sedeg-degan itu pikiran saya udah kosong dia ngomong ke tante gue ditanyakan kenapa kenapa Des kenapa itu bu ada ada orang dia bilang ya gitu orang siapa coba tanya gitu kan takutnya maling masuk gitu kan karena pinggir jalan gitu enggak bu bedain ya orangnya katanya gede bu tinggi terus bermulu cuman berdiri doang gitu di balkon lah gue kan langsung mikir ya dia cerita kayak gitu berarti dia juga ngeliat dong berarti ini bukan ilusi gue gitu kan gue gak tau lagi bang gue gue kan kucing-kucingan dari tante gue ya otomatis gue semakin takut dong tidur di atas nah pikiran gue adalah wah nih makhluk jelajahnya luas nih dia bisa ke depan bisa di kamar berarti mungkin teritori dia disitu gitu kan ya gue makin gak berani lagi lah buat tidur di atas karena mungkin bisa jadi gue lagi tidur dia ngelewatin gue di ruang tamu gitu eh di ruang tengah udah gue udah bener-bener kucing-kucingan dari tante gue tidur di bawah melulu di saat gue tidur di bawah ya udah lama lah maksudnya udah sekitar semingguan gue tidur di bawah itu tuh gue gak ngalamin apa-apa bang gue udah aman lah udah tenang lah gitu walaupun emang agak repot nih gue kucing-kucingan gitu kan di malam itu gue lupa itu hari apa tapi itu hujan deres banget bang hujan deres balik lagi yang gue ngomong rumah itu gampang banget banjir intensitas hujan yang gak terlalu gede aja itu bisa banjir karena beberapa kali emang masuk ke rumah ya walaupun cuman semata kaki gitu kan repot ya bang ada sofa ada kulkas jadi makin ribet gitu nanti malah jadi rusak jadi PR gitu nah akhirnya gue ngomong gue beraniin tuh ngomong ke tante gue kan ini hujan aku tidur di bawah aja ya nah itu jadi alibi gue tuh bang supaya gue tidur di bawah gitu tanpa kucing-kucingan gitu kan lah kenapa ini kan hujan takutnya hujannya makin gede air masuk aku gak tau tante susah manggil aku di atas harus jalan dulu ke atas sedangkan kalau teriak-teriak gak mungkin karena gak bakalan kedengeran gitu kan oh yaudah emang gak apa-apa tidur di sofa ya gak apa-apa orang sofanya gede banget bang sofa orang kaya gitu jadi nyaman lah buat tidur gitu yaudah gak apa-apa disini aja apa sambil mantau gitu takutnya air masuk oh yaudah gak apa-apa tante di dalam ya ya yaudah gak apa-apa tante gitu udah kayaknya ini besoknya libur gitu bang makanya gue agak begadang gitu di malam itu gue lapar bang ah tante kan pasti nyetok mini yaudah gue bikin lah itu keadaan lagi terus tuh bang petir segala macem gue lagi masak ini nah lagi-lagi ini gue jelasin dikit nih bang posisinya dapur ini kan disini dapur bersih nah ini ini tuh jendela apa pintu penghubung ke kolam renang jadi kalau hoardingnya kebuka otomatis gue bisa ngeliat dong kamar mandi yang ada di apa kolam renang nah gue lagi masak tuh bang udah selesai gue masak gue lagi nuang mie gak tau kenapa mata gue tuh lari kesitu bang iseng gitu set ini bang ini baru pertama kali gue ngeliat dan gue baru tau lu tau bang ini ada cewek pake baju putih rambutnya acak-acakan bajunya gak terlalu bersih ada bercak-bercak itu dia gini-gini bang dia di depan di depan toilet di di atas jadi di pinggiran kolam renang jadi gini-gini itu gue masih gak ngelah bang masih apaan tuh gue pikir tuh sepanduk bang tapi gue gini kan gue gak berani ngeliat terlalu lama takutnya beneran itu seteng gitu kan gue jadi makin shock gitu beneran jadi ternyata abis dia gini-gini terus dia diem terus dia gini bang terus gue gak tau ya apa yang dia lakuin gitu mungkin dia lagi komunikasi sama sebangsanya gitu kan itu disitu gue taro gue gak beresin bang gue langsung lari ke apa namanya tempat gue tidur di bawah karena kalo di ruang tamu itu gak keliatan bang gak jarap apa pandangan gak sampe sana itu gue disitu diem bang itu mie gue sampe lodo gue bikin mie rebus kuahnya sampe gak ada gue diem gak nafsu banget bang anjir itu apaan ya wah gila nih ini kacau nih itu bener-bener yang bikin gue shock bang dibanding sama makhluk yang di atas gue shock ini nih karena ada gerakannya bang udah tuh disitu gue cuman ya lagi-lagi gue cuman bisa zikir aja bang zikir-zikir zikir gue sampe tidur tuh sampe gue tutupin gitu berharap jangan ke lu dateng kesini gitu kan lalu gue tutupin akhirnya udah tidur tuh lagi-lagi gue gak mau cerita ke tante gue tapi gue udah mulai dilema nih bang gue cerita atau gak ya gue ngomong gak ya ke orang tua gue ya kalo gue gak betah disini kasihan gitu tante dan orang tua gue juga kayak minta tolong gue buat nemenin gitu kan yaudah akhirnya itu tuh gue lupain aja gitu bang udahlah gue lupain aja lupain jangan diinget-inget lagi dan kalo bisa setiap maghrib setiap sebelum maghrib jendela itu udah lu tutup gue aja gue aja ke jadi kalo di di kalo lu ke area kolam rangi itu ada kursi bang enak buat kalo misalkan lu ngerokok gitu enak disitu tapi ya gara-gara kejadian itu gue jadi gak berani lagi bang akhirnya setelah kejadian itu gue coba ngobrol sama maudin gue tanya karena gue kan gak enak ya maksudnya takutnya mungkin gak ngerasain tapi masa iya sih gak ngerasain gitu kan gue aja yang baru ngerasain apalagi dia yang udah bertahun-tahun mungkin udah udah belasan tahun lah bang dia disitu karena emang dia ikut dari dulu-dulu banget sama tante gue tuh udah kayak keluarga lah gitu akhirnya gue dateng ke pos ya ngobrol-ngobrol sambil ngopi ngopi gitu gue bilang maudin maudin maaf ya gue sampe takut-takut gitu bang gue cerita disitu tuh ada ya gue bilang gitu ada apaan ada bang yang berbulu disitu nah dia ketawa bang gitu kan ditongolin dia bilang gitu ditongolin iya dimimpin iya 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 emang dia bilang iya emang disitu dia dia emang disitu mondar-mandirnya saya sih gak pernah ngeliat dia di tempat lain kecuali di balkon sama yang mas Yuda bilang di kamar itu tuh dia pernah juga ngeliat gitu tapi ya maudin itu bukan tipikal yang penakut banget bukan yang pemberani banget jadi kalo misalkan dia ngeliat oh yaudahlah biarin aja gitu beda kayak gue bang langsung ngedown gue dia sering ngeliat itu dan dia bilang terus di atas ngeliat apa lagi ada suara gue bilang suara tuh mondar-mandir gitu kang di ruang tengah kayak orang rame gitu dia bilang oh ya itu mah wajar lah udah itu mah diimin aja udah ada lagi gak gak ada nah sebenernya ada lagi dia bilang gitu oh ternyata dia pernah ngalamin jadi di toilet atas itu katanya sering ada yang mandi bang pake shower dari diliat kalo kata Mangudin itu diliat dari kakinya sih itu perempuan karena kakinya tuh kaki-kaki perempuan tapi pucet gitu itu bisa keliatan nah jadi di kamar mandi atas itu itu ada but up nah di but up itu ada shower nah tapi di but up itu ada kayak hoarding itu bang hoarding supaya airnya ciprat ke luar-luar tapi cuman segini bang jadi kalau ditutup pun keliatan walaupun cuman kakinya dia sering ngeliat itu katanya kalau dibuka kalau lagi mandi tutup lagi itu dia gak cuman sekali katanya ngeliat udah yang ketiga itu mbak-mbak yang bayang juget tadi itu sering banget dia disini kadang-kadang di depan kamar mandi kadang-kadang di dekat jendela kamar ibu ternyata tante gue juga pernah liat bang jadi kamar tante gue itu itu ada kaca jendela kaca tapi gede banget gede banget dia pernah yang ngintip dikit gitu lah kayak mau mastiin ada apaan sih gitu nah itu dia ngeliat walaupun cuman diem kalau gue ngeliatnya diem mungkin gue masih bisa gimana ya bang ya takut tapi masih bisa nyantai lah gitu ini dia goyang nah tante gue itu ngeliatnya ya dia lagi diem aja gitu kata dia itu itu sama ada satu di toilet bang nah Bang Udin bilang ini yang di toilet saya gak tau ya sebenarnya penam apa wujudnya itu menurut mas Yudha serem atau enggak tapi kayaknya energinya kuat banget gitu karena pas saya ngeliat dia itu tuh saya bener-bener gak bisa ngomong cuman diem cuman kayak diem doang gitu bang kayak kosong aja gitu itu dia bolak-balik keluar kamar mandi aja jelajahnya disitu aja sosoknya itu kayak orang tapi udah keriput banget nah berdirinya tuh gini bang kayak orang ruku bongkok-bongkok banget bongkok banget gitu terus rambutnya tuh jarang-jarang Bang Udin ngeliat itu dari pos jadi pos itu kan hadap ke kolam merang nah di kolam merang itu ada pembatas tumbuhan yang masih keliatan gitu bang gak terlalu rapet jadi masih keliatan masih bisa ngeliat kolam renang gitu itu dia Bang Udin ngeliat itu itu yang bikin dia lumayan ngedown tapi karena udah lumayan sering ngeliat jadi akhirnya kayak yaudahlah lu kalo misalkan mau disitu disitu kita mah disini disini gak usah ganggu gitu udah terus yang selanjutnya itu ada jadi di samping pos itu ada pohon angka Bang pohon angka itu walaupun pohonnya gak di dalam rumah nah tapi daun-daunnya tuh rimbun banget sampai masuk ke rumah gitu Bang nah disitu kata Bang Udin ada ada guni laner juga gue pernah sih ngelalamin akhirnya gara-gara Bang Udin ceritain disitu ada gue jadi enge pengalaman gue yang sebelum sebelum-sebelumnya gue pernah diketawain disitu Bang suaranya tuh kayak hi 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 nah gitu ya tapi kan gue alhamdulillah gak ditampakin jadi gue kayak masih berpikir positif iya apaan tuh itu kan jadi yaudah gue buru-buru aja gitu masuk tapi gue gak berpikir bahwa itu si mbak-mbak itu gitu ada satu lagi yang Kang Udin tau nih ini dia di bawah pohon itu di bawah pohon angka itu di tempat nye mbak kunti juga tapi sosoknya tuh kecil Bang kayak seginilah kayak anak SMP tapi wujudnya pocong pocong nah jadi kenapa Bang Udin tau Bang Udin tuh pernah ditampakin walaupun emang sosoknya gak terlalu seram tapi ya namanya setan setan aja gitu kan jadi dia pernah lagi nongkrong ngopi di depan pos ada kursi gitu kursinya kursi yang bisa dipindah-pindahin dia lagi disitu sambil ngopi nah tiba-tiba ada tuh bocah Bang si pocong itu itu jam dini hari lah jam 2 pagian gitu ditanya kenapa? mau ngapain? dari jauh cuman diem doang katanya kafannya tuh bukan kafan yang lusuh kafan yang kayak masih baru tapi gak terlalu baru banget lah gitu masih bersih gitu bukan yang lu tau kan kalau sosok pocong yang berantakan itu mukanya hancur ini enggak Bang mukanya putih walaupun mukanya cuman putih doang gitu ya gak ada muka kayak hidung itu gak ada mukanya putih itu doang dia cuman diem doang kenapa? mau ngapain? mau nemenin saya nongkrong ngerokok ngopi sini sini aja terus Mangudin bilang kayak udah ya jangan ganggu-ganggu yang lain ya cukup tambakin ke saya aja jangan ke yang lain kalau misalkan kamu ganggu-ganggu saya timpuk kamu ya gitu nah gak tau berapa lama kemudian itu hilang aja Bang hilang terus ini kejadian kayaknya ini kejadian yang diceritain sebelum sebelum gue tinggal disitu jadi gue gak tau nih makhluk ini tuh emang bersemayam di rumah itu atau emang dateng karena ada pemicu jadi waktu itu tuh tante gue tuh masak makanan kayak sop iga gitu Bang karena kalau sop iga ada tulangnya ya Bang ya kita makan tulangnya ini kan ditaruh di piring gitu nah salahnya asisten rumah tangga tante gue ini gak langsung dibuang Bang yang gue tau yang gue tau dalam dapur kotor dapur kotor ada pintu connecting gitu di deket meja makan ke belakang ke kamar asisten rumah tangga itu disitu ada dapur pas dia lagi masuk dia ngeliat ada sosok badannya gak terlalu gede tapi dia lagi hitam berbulu panjang dia lagi jongkok lagi gini Bang lagi makanin tulang disitu asisten rumah tangga tante gue balik lagi taruh kabur ke depan Mangudin Mangudin tolong dong di dalam ada orang gitu kan siapa orang siapa ada gitu bermulu gitu kan pas diliat emang udah gak ada udah gak ada mungkin udah hilang gitu kan kenapa emang lagi ngapain ini lagi makanin tulang nah semenjak itu Mangudin tuh bilang makannya kalau sampah-sampah kayak begini tuh langsung dibuang jangan nunggu maghrib kalau bisa jam 5 udah keluar dari rumah gitu jangan di dalam rumah ini tuh mengundang dia bilang gitu yaudah semenjak itu tuh bener-bener diperhatiin banget tuh Bang sampah-sampah kayak nasi bekas tulang itu tuh langsung dibuang ke depan semenjak kejadian itu terus ada lagi kejadian ini gue gak pernah lihat tapi ini yang ngalamin Mangudin jadi Mangudin waktu itu tuh lagi mau makan tapi dia lewat pintu dari garasi yang menghubungkan ke kamarnya asisten rumah tangga beserta dapur kotor jadi pintunya banyak tuh Bang pas masuk situ dia ngeliat nah disitu kan ada toilet Bang toiletnya sih emang gak terlalu bagus gitu tapi disitu tuh bukan shower itu gayung ada bak gede ada gayung dia ngeliat ada perempuan mandi tapi rambutnya segini Bang se hampir semata kaki panjangnya digerai gitu tapi pada belakang jadi otomatis Mangudin cuma ngeliat rambutnya sama kakinya gitu kan lagi lagi guyur lewat namanya Mangudin mungkin kaget kali ya lah maco banget nih ada cewek mandi gitu kan tapi kan dia belum berpikir itu siapa gitu akhirnya dia ke ini masuk ke dalam meja makan disitu ada pintu kan masuk lah gue kira lu dia bilang gitu si asisten rumah tangga yang hamil tuh Bang yang izin pulang kampung lah apaan sih orang dari tadi saya disini gitu lah itu siapa yang di toilet ngapain di toilet siapa gitu orang itu cuman segini doang orangnya gak ada lagi gitu kan gue kira temen lu temen siapa sih enggak gue gak bawa temen gitu coba-coba liat nah pas dicek itu udah gak ada emang tapi gayung sama air di dalam embernya itu goyang-goyang berarti kan ada yang habis maki kan iya ini siapa yang habis maki sedangkan orang cuman kita doang itu disitu ya dia gak tau sih apa namanya berfikirnya kemana gitu tapi lah kok bisa gitu ada orang lain yang mandi disitu dan gue gak tau itu siapa ya itu cerita dari Mang Udin gitu gue gak tau lagi sih cerita-cerita dari asisten rumah tangga yang lama tante gue dan adik-adik sepupu gue gitu karena emang gue gak nanya-nanyain kayak gitu bang itu pengalaman pribadi gue yang bener-bener itu bikin gue ngedown banget sih bang baru kali itu gue ngerasain kayak gitu langsung iya yang paling parah itu yang joget itu loh berarti itu si yang joget ini sosoknya sama sama yang mandi mungkin ya gue gak tau tuh bang karena gue yang mandi itu gue gak ngeliat kan gue cuman ngeliat yang di kolam renang itu karena emang bener-bener kolam renangnya itu kolam renang terbengkalai banget bang udah gak pernah diurusin karena mahal kan maintenance kolam renang jadi yaudah dibiarin gitu aja karena emang rumah itu mau dijual bang pas gue tinggal disitu itu emang udah lama dijual tapi belum laku-laku belum laku-laku gila sih berarti ini yang ngeliat si sosok apa yang berbulu tuh iya kalau kita bisa bilang itu kayak mungkin genduruo ya iya bang itu berarti semua orang yang ada di rumah itu ngeliat yang gue tau adalah si mbak Desi maudin sama gue kalau tante gue gue gak tau gue gak mau nanya karena juga belum cerita dulu ya gue iya gak belum cerita berarti sampai sekarang lu gak ngomong ke dia sesekitan dulu gue gak ngomong ngomong apa-apa dan sekarang juga rumahnya udah kejual sih oh udah ngerti itu nah ini nyambung lagi nih bang ceritanya udah akhirnya gue memutuskan buat yaudahlah ini udah cukup gue kayak gini itu udah hampir 2 bulan apa 2 bulan lebih gue lupa akhirnya gue ngomong nanti aku pulang aja gitu gak apa-apa PP dari Bekasi ke Radio Dalam karena waktu itu ada isu kantor gue tuh mau pindah bang pindah lokasi bukan pindah perusahaan kantor gue mau pindah ke daerah kuningan jadi yaudahlah gak apa-apa dari Bekasi lumayan kok gak terlalu jauh oh gitu yaudah beneran nih gak apa-apa kan disini enak gitu temenin tante gitu-gitu kan tapi ya gue bilang gak apa-apa tan udah pulang aja atau juga dari rumah deket kok ke kuningan mah gitu udah akhirnya gue memutuskan buat cabut bang dari rumah itu setelah berapa lama gue lupa gue udah nikah nih bang gue udah dikaruniai satu anak tante gue itu itu rumah belum kejual ya bang tante gue itu senang banget sayang banget sama anak gue nih cucu pokoknya ya itu cucunya dia dia sayang banget lah gitu ya dia ngajakin nginep gitu nginep nginep disini temenin nenek gitu kan akhirnya gue memutuskan buat bilang sama istri yaudah yuk nginep aja sekali-kali gitu kan istri gue juga gak tau nih cerita ini nih gue baru inget iya baru baru cerita akhirnya nah yaudah kita nginep aja yuk nanti ini aja apa namanya dibaca-bacain aja gitu kan udah nginep lah tuh bang gue itu itu anak gue masih sekitar tiga bulan kalau gak salah tiga bulan apa empat bulan gitu gue lupa anak gue dari dateng bang dari masuk itu nangis mulu bang mau dinenenin gak mau dikasih susu ditepis digendong-gendong tetep nangis gue sampe bingung ya astagfirullah nih kenapa lagi ya mana apa namanya istri gue juga panik gitu bang bingung gitu mau gimana karena dinenenin biasanya mau gitu di luar juga biasanya anteng gue mikir apa ini gara-gara tempat baru ya adaptasi jadi anak kecil namanya juga kan tapi aneh bang dari awal dateng itu nangis mulu gue sampe tidur itu gue setelin gak putus ayat kursi bang nih pas di ayat kursi memang lumayan agak tenang walaupun masih suka ngerenyek-renyek dikit-dikit gitu tapi akhirnya bisa tidur juga gitu paginya begitu lagi nangis lagi iya udah gue udah mandi makan cabut langsung gue itu tuh berarti kan masih ada ya maksudnya masih banyak auranya masih jahat gitu karena-karena anak kecil kan peka lah ya iya peka bang begitu gila sih tapi tau gak sih bro maksudnya ada si sosok ini tuh dulunya apa si supir ini cerita gak ke lu tentang makhluk yang bunuh ruwetan itu kalau mungkin asal-usulnya gitu ya asal-usulnya dia gak tau ya tau-tau ada aja muncul gitu nah makanya gue bilang itu barangkali pemicunya adalah rumah yang lembab ini bener-bener itu tuh orang tante gue pernah dievakuasi pake perahu karet saking dalemnya tuh banjir ngungsi dia akhirnya makanya itu banyak yang lapuk terus dinding-dinding pada lembab gitu jadi mungkin itu pemicunya bang mungkin jadi makhluk-makhluk jadi seneng iya kan makhluk kan yang ini kan yang lembab iya mungkin itu menurut gue tapi kalau asal-usul rumah itu ya setau gue tentu gue beli ya rumah itu ya udah jadi gitu aja nah gue gak tau di apa si penghuni yang sebelumnya itu ngerasain hal yang sama atau enggak gitu oke oke berarti emang mungkin murni penunggu si itu kita kan belum tau tapi masih selain lu ngeliat selain si kuntilanak ini nih sama si Gunduru oh nama Pocong tadi ya tiga ya Pocong kayak Pocong kecil betul si oh iya si Mangudin tapi lu gak liat enggak liat dan wujudnya juga gak nyeremin kan katanya sih enggak ya cuman ya ya Pocong gitu bentuknya Pocong tapi ya gak buruk lah gak rusak ya gak rusak lah pokoknya tapi lu gak liat yang ini ya gak liat nah berarti si Tanto lu ini gak pernah ada omongan sampai sekarang nih tentang enggak situasi rumahnya ini enggak pernah enggak pernah dan lu juga gak nanya sih enggak gak nanya walaupun udah pindah ya tapi gue gak mau lah gak bahas-bahas udahlah biarin aja dah gitu tapi gak penasaran maksudnya gak nanya kan udah pindah ini nah tapi Tante gue tuh pernah sempet mention pas gue sama istri gue nginep tuh pernah sempet mention gini aduh kenapa nangis terus rumah rumah nenek serem ya nah berarti kan dia sebenarnya tau cuman yaudahlah gitu ini juga takutnya pengen ngomong ke lu takutnya takut juga lu iya takutnya gue takut juga makanya dia gak ngomong lu juga gak ngomong tapi si supinnya ini yang udah ibaratnya tukar cerita lama lu ya iya iya oh pernah bang kejadian satu nih ini gue gak apa baru inget nih gue jadi mau dini tuh kan udah saking deketnya sama keluarga itu jadi tuh waktu pas almarhum om gue itu sakit itu kan dirawat di rumah sakit ya lama gitu itu tuh rumah sering kosong bang cuman ada ART sama si Mang Udin aja Mang Udin aja satu hari Mang Udin pernah gue gak tau ya ini tuh sebenernya apa tapi ya ini janggal sih kalau menurut gue Mang Udin pernah ceritanya mau ngambil sesuatu gitu di dapur eh dia ngeliat ini ngeliat om gue ini naik ke lantai dua pas banget mau belok ke tangga yang selanjutnya gitu set dia ngeliat kan bapak di rumah sakit tapi Mang Udin gak memastikan yaudah lah biarin aja nah jangan-jangan mungkin itu kali menyerupai bang gue gak tau jadi karena emang kan sehatan-sehatan begitu kadang nyerupain wujudnya biar kita entah takut entah gimana lah pokoknya sehatan yang mumpul karena setau gue juga kayaknya si kalau yang denger-dengar dari banyak cerita justru yang sering apa namanya menyerupai itu si gendruo itu bang yang gue tau itu menyerupai orang rumah tapi biasanya kadang-kadang gendruo tuh menyerupain suami si cewek itu yang bahaya itu untungnya aja bukan untung aja sih maksudnya bukan untung ya maksudnya di rumah itu suaminya gak ada jadi dia gak bisa menyerupain suaminya gitu kan kalau udah gak ada suami tiba-tiba ada si sosok suaminya kan kaget tapi kalau masih ada bingung juga takutnya di amit-amit lah ya di gituin gitu gimana oke oke tapi si Tante lo berarti udah pindah lah ya udah pindah banget tahun berapa tuh dia pindah lo inget gak? belum lama sih 2002 2022 atau 2023 gitu lama bang kejualnya susah karena mungkin orang ngeliat situasi juga rumahnya di turunan iya pertama banjir kedua mungkin orang yang lagi survei kayak kok hawanya gini ya gitu gue gak tau ya itu susah banget lama banget alhamdulillah udah ada yang beli mungkin yang beli orang-orang di luar Jakarta yang gak tau kondisi disitu iya iya betul gila gila oke oke yaudah nih terima kasih banyak nih terima kasih banyak udah berbagi kisahnya di kisah tengah malam epic banget nih bagaimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan sebelum closing gue mau ingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti bang Yuda disini bisa langsung klik link ya ada di deskripsi oke segitu dulu gue Fiko paham dan bang Yuda juga paham dan tundur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati